Selain itu, harga minyak goreng pemerintah di pasaran kota Batam alami kenaikan. Sementara untuk harga telur ayam alami penurunan tipis dibanding hari biasanya. Dari pantauan Batam TV di pasar tos 3.000 jodoh lubuk baja, harga bahan pokok seperti beras, gula pasir, dan tepung tidak mengalami kenaikan. Pedagang sembako menyebutkan saat ini harga sejumlah sembako masih terbilang stabil, meski dijual cukup tinggi dibanding biasanya. Kenaikan harga hanya terjadi pada komoditi jenis minyak goreng pemerintah. Minyak goreng pemerintah dengan merek minyak kita terpantau naik tipis. Dari sebelumnya Rp14.000 per kemasan, saat ini menjadi Rp15.500 per kemasan dengan berat 1 kg. Sementara untuk harga telur ayam mengalami sedikit penurunan dari Rp55.000 menjadi Rp53.000 per papan isi 35 putih. Ya untuk saat ini masih stabil untuk semuanya, untuk beras, telur, gula, tepung itu tetap harga masih stabil lah. Minyak kita aja, dari sebelum Rp14.000 sekarang naik Rp15.500. Oke, nah untuk telur gimana? Telur tidak turun, kemarin dari Rp55.000 sekarang Rp53.000 per papan. Oke, itu dari mana naiknya kok? Dari itu mungkin dari Medan, kita cuma ambil dari sini ya, Jabatwampar sama Dewan. Kalau beras-beras? Beras itu lewat distributor di Batwampar juga banyak. Berarti masih stabil ya? Masih stabil. Tinggi itu gimana? Stabil lebih tinggi itu gimana? Masih biasa Pak, dari Rp13.500 sampai Rp14.500. Ahi mengaku tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan minyak goreng pemerintah. Sebab pihaknya selaku penjual hanya dapat pasokan dari distributor dengan harga yang sudah ditetapkan. Dangkurnia melaporkan dari Batam.